Halo Halo YouTube Selamat datang di blog saya kembali Oke dalam video kali ini saya akan membagi membagikan ya tutorial kepada kalian cara membuat ya lampu ala-ala ke dipro 7 ya yang lagi ngetrend yang lagi marak-maraknya ya sekarang ya kemarin pas final ya pas final itu di Bekasi ya Maikarta ya yang terakhir kita tinggal tunggu lagi ya event yang baru di tahun yang baru Oke jadi ini menggunakan lampu biasa ya menggunakan lampu biasa bukan pro 7 yang asli ya karena lampu pro 7 yang asli itu harganya cukup lumayan ya mahal namun teruji ya dengan kualitasnya yang bagus saya menggunakan lampu satu mata yang besar ya Nah seperti ini lampunya seperti itu ya saya menggunakan modul 8 channel ya kalau yang seharusnya itu 12 channel ya kalau pro 7 ya kalau pro 7 itu menggunakan 12 channel dan 14 channel ya jadi lampunya itu lebih banyak ya kalau saya menggunakan 8 channel 8 channel saja dan otomatis menggunakan 8 lampu ya seperti yang anda lihat disini 12345123 4 ya 8 channel ya kalau yang 14 channel itu satunya lagi dipasang di lampu besar satu lagi di lampu program ya Hai disininya lima ya sebelah lima sebelah lima kalau ini 8 cuma ada di kumis saja ya di pemper saja ya Oke jadi untuk cara pemasangan cukup rumit ya seperti yang anda lihat disini banyak sekali kabel-kabel yang sembraut ya Hai tuh Hai disini kabelnya sangat banyak ya Hai sangat banyak kabelnya jadi untuk masa itu warna kabel warna putih ya Nah ini nah ini putih ya ini warna putih kalau yang warna merah itu plus ya plus plus yang nantinya ke modul ya kalau untuk masa saya disatuin aja mulai dari sana sini kesini 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 ya sambung menyambung ya untuk masa disatuin aja untuk masa disatuin disatuin ya untuk masa tuh kabelnya yang ini ya Hai nah ini untuk masa kabelnya yang ini kalau ini lampu programnya yang ini ya oke oke jadi untuk plusnya itu satu persatu ya yang rumitnya itu kabel plusnya ya jadi kabel plusnya itu mulai dari situ itu satu persatu ya Hai jadi tidak disatuin kalau disatuin bisa koslet yang nantinya akan menyambung ke modul jadi satu-satu ya kabelnya tuh nah disini tuh 12345678 ya sama yang ini jadi Hai untuk plus itu nanti satu-satu ke modul ya ke modul untuk perkabelan kesininya ya nanti si plus yang menjadi yang dari modul itu langsung ke kaki pakai boxycrank nanti disini nah untuk masa saya pakai stop kontak ya ke dalam kabin disitu ya dekat setir ya di sana pakai stop kontak lalu pakai jalur perkabelan ke dalam ke dalam lewat sini ya nah ini ya kabelnya 12 jadi lampunya nantinya bisa dimatikan dan bisa dihidupkan ya Hai jadi tidak ngikut ke kesini ya tidak ngikut ke lampu utama maupun ke lampu seri karena kenapa karena eh karena ya kalau di perkotaan apalagi di tol penggunaan lampu tambahan seperti ini Hai tidak diperbolehkan ya dan bisa ditilang Oke guys sudah terpasang ya Tuh ya Hai sudah terpasang oke jadi modulnya disini ya modulnya disini ini yang merah ini ke plus ya kalau masa ini ya tuh masanya modulnya seperti ini ya kecil tuh ya kecil eh ini yang disebut dengan delapan channel 12345678 oke masih sembraut ya masih sembraut oke guys pemasangan sudah selesai ya bemper sudah terpasang dan lampunya menyala dengan sempurna ya guys ya sempurna bagian foglamp nyala yang bagus nyala ya tuh kelencok oke eh lampu mirip-mirip apa ini ya judulnya ya lampu tembak lampu ala pro7 lampu ala pro7 lampu ala pro7 lampu ala pro7